Update yang cukup singkat ya, dari 17.6 langsung lonceng ke 17.6.1 ya, cuman kayak selang seminggu aja langsung rilis lagi yang baru. Karena ini cukup penting ya guys, berhubungan dengan data-data kita ya pada saat mengakses Safari. Apa aja yang baru? Yuk kita bahas. Apple baru aja rilis iOS 17.6.1, kayaknya ini baru banget update ya minggu lalu, dan ini udah langsung update lagi aja ke 17.6.1-nya. Dan ini memang bersifat tuh bukan yang kayak temen-temen harus hold dulu, ngeliatin performance-nya, baterainya gimana. Ini sih harus temen-temen harus segera wajib update ya, kenapa aku akan bahas lagi guys di video kali ini. Nah ngomongin buat size update-nya, ini kurang lebih sekitar 300-400MB ya, tergantung dari device iPhone yang kalian gunakan, karena biasanya setiap device iPhone, baiknya mungkin iPad juga, ini bisa berbeda ya. Ngomongin buat size yang bisa dibilang ini cukup besar ya guys, nah dimana yang di sini Apple menyebut hanya 2 poin aja, yang pertama, important bug fix. Masih belum jelas, bug apa yang udah dapat perbaiki, karena balik lagi, kalau udah kata important ini harusnya sih berhubungan dengan bug yang cukup penting ya, sampai mengganggu pada saat kita menggunakan device iPhone-nya. Dan yang kedua di sini yang Apple menyebut juga, peningkatnya di bagian Advanced Data Protection, yang ini yang paling penting ya guys. Karena seperti yang udah aku bahas juga di 17.6, Apple ini menemukan kurang lebihnya ya, ada 30 keren tanan ya guys di bagian security mereka, terutama sebagian besar ini di bagian Safari, di bagian Shortcut, di bagian Email, di bagian Notes. Ini sih bener-bener cukup banyak banget ya guys, celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh hacker ya, buat menembus data-data ini ya, masuk ke perangkat kita, mengakses, mencuri. Ini karena apa, kemarin tuh 17.6 bener-bener wajib banget ya teman-teman, harus segera update. Nah kali ini, Apple ngeluarin lagi ya guys, update dan follow up ya, 17.6.1, dan dimana di sini ini lebih penting lagi ya guys, ngomongin di bagian Data Advanced Protection. Sebenernya sih ini tuh masih berhubungan ya guys, dengan di bagian Data Safari kalian. Nah kalau teman-teman baca beritanya, ini juga udah dilancar ya guys dari Magrumor, jadi di sini di infokan perusahaan asal Israel ya, di sini namanya Oligosecurity. Dia menemukan adanya kentanan ya guys, keamanan Zero Data, yang dimana di sini memungkinkan untuk para hacker ini bisa membobol masuk ya, ketika kita mengakses internet ya, baik itu menggunakan Apple punya, Google, dan Mozilla. Harusnya sih ini ngomongin buat Android pun juga bakalan ada update security ya guys, cuma gue nggak tau Android seperti apa sistemnya. Kayaknya kalau terlihatin Apple ini, kalau udah berhubungan dengan data-data security ya, keamanan penggunanya, ini sih geraknya cukup cepat banget ya guys. Nah pasti efeknya ya, ketika kita mengakses internet dan dibobol di sini, ditulis juga, hacker ini tuh bisa langsung masuk ya guys, masuk ke bagian jaringan internal kita. Dan di sini dia udah bisa mengakses ya, seluruh data-data yang ada di iPhone kita, baik itu email, transaksi keuangan, di bagian notes, foto, segala macam. Ini dengan mudahnya ya, dapat dicuri, itu kenapa di sini, Apple langsung ngeluarin update-an terbaru, 17.6.1. Sedangkan ngomongin buat data advance protection, ini kalau teman-teman suka setting, dan pilih Apple ID kalian, lanjut pilih iCloud. Nah di situ di bagian paling bawah ya guys, ada tulisan advance data protection, di sini aku statusnya off, aku nggak tau teman-teman statusnya on atau off. Cuma di sini isunya, di 17.6, ada beberapa user itu nggak bisa meng-switch on-off ini ya guys. Jadi di sini kalau kita on, Apple ini udah normal lagi ya. Jadi di sini kenapa sih pentingnya data advance protection kan, di sini melibatkan semua data-data yang ada di bagian iCloud kita ya guys. Di sini kamu bisa lihat ya, ada mulai device backup, iMessage, iCloud Drive, Notes, Photo, Safari Bookmark, Series Shortcut. Ini semuanya tuh kesimpan ya guys, ke dalam iCloud. Nah kalau hacker ini berhasil memobol masuk ya guys, masuk melalui data protection ini, jadi bisa mengaksa ya semua data-data yang ada di iCloud kita. Nah buat teman-teman sekarang yang udah update ya, ke 17.6.1, teman-teman langsung cek ya di bagian iCloud kalian, settingan buat advance data protection-nya. Apakah statusnya on atau statusnya off? Kalau udah on ini sih ya udah aman ya guys, cuman kalau statusnya masih off, aku sangat menyarankan, kalian harus ubah ya, menjadi statusnya on. So buat teman-teman yang memang ini aktif banget ya, menggunakan browser Safari, di sini aku infoin lagi, teman-teman penting banget ya, untuk update ke iOS yang baru ini. Jangan teman-teman anggap remeh ya, ah Apple aman, nggak bakal kena hacker, nggak bakal kena malware segala macem. Ya ini memang pasti bakalan aman ya, cuman selama teman-teman ikutin update iOS-nya. Kalau teman-teman nunda update iOS, nggak pernah update, ya jangan berharap ya, kalau teman-teman bakalan selalu aman. Nah di sini ngomongin buat isu bugs-nya, balik lagi guys, di sini ada tulisan important bugs fix. Cuman Apple yang nggak bahas ya, isu bugs apa yang udah diperbaiki, tapi dari beberapa komentar teman-teman yang aku baca juga di iOS terkiri ini, 17.6, sementara ngomongin buat isu bugs ini ya udah minim banget ya guys, keluhan teman-teman ini banyak cuma ngomongin di iPhone panas, baterai boros, baterai health yang abis update cepat ngedrop, Nah di sini aku infoin lagi ya guys, ngomongin buat baterai health yang abis update iOS ini malah turun, turun 2%, turun 3%, itu tuh bukan karena update iOS-nya guys, karena memang ini ada isu bugs di bagian baterai health kalian, baterai teman-teman ini nggak keupdate dengan benar, jadi sekalinya kalian update iOS, semua sistem direfresh ya, analitiknya diperbaru semua, dan ini baru ya, baterai health kalian ini keupdate ke status yang lebih benar, jadi seharusnya ini ya penguntungan kita juga ya, abis update iOS, baterai health kita ini keupdate ya guys, ke status yang memang ini ya udah seharusnya ya, jadi buat teman-teman yang jarang update iOS, jarang restart iPhone-nya, ini sih ya jangan heran ya, kalau pada saat teman-teman update iOS, ini baterai health-nya bisa terjun bebas ya, ilang 3%, ilang 4%, dan buat tips update baterai health ya, teman-teman sebenarnya nggak perlu nungguin buat update iOS, teman-teman cukup lakuin satu tips ini aja, kalian restart iPhone-nya berkala, ini bisa dibilang, seminggu tuh minimal 1x ya guys, jadi ini disini sebelum 4x kalian restart, ini seharusnya ngomongin buat baterai kali ini, bakalan keupdate ya, statusnya kayak yang lebih akurat lagi, karena namanya sistem jarang di restart, kita pakai terus, ini bisa aja ya, ada kesalahan di pembacaan baterai analitiknya, dan sedangkan ngomongin buat performance-nya, apakah setelah update ini bisa makin cepat, nggak ada isu panas segala macam, ini aku masih belum tahu, kayaknya ngomongin buat update kali ini tuh lebih fokus ke bagian security aja guys, dan terbagian isu box ya, di mana Apple juga nggak nginfoin apa itu isu box-nya, tapi disini nggak ada salahnya, karena memang ini wajib ya update-nya, bersifat harus segera di-update, ya semoga aja ya buat teman-teman yang mengalami isu di luar sana, yang sebelum-sebelumnya mungkin, kamera jadi lemot buat bukanya, apa pangkat keyboard yang katanya masih suka agak delay, notif jarang masuk, iPhone cepat panas, semoga aja ketika teman-teman update ke iOS yang baru ini, ini sih ada peningkatan ya guys, di bagian performance kalian, oh yes, saya video kali ini, buat teman-teman yang udah update dan mau sharing ya, mungkin teman-teman temukan hal yang baru, atau mungkin isu box kalian juga udah dibenarin, atau malah muncul isu box baru, tinggal tulis aja di kolom komentar, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye! sub indo by broth3rmax